Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Amin Marilah pelajaran fikir pada hari ini kita mulai bersama-sama Sebelum itu saya mau bersama dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah di pelajaran fikir kali ini kita akan belajar Indahnya Sholat Ya bukan Sholat sunnah sahara yang melipat Semua pada tau sholat sunnah? Tau sunnah Apa itu sunnah? Sholat sunnah adalah Sholat yang dilakukan Bukan karena perintah dari Allah Tapi Karena sunnah Rasulullah Jadi Kalau tidak dikerjakan Tidak Apa? Tidak apa-apa Tidak mendapatkan dong Dosa Jadi Sholat sunnah adalah Sholat yang bila dikerjakan Mendapat Paha Jika dia tidak dikerjakan Tidak mendapat Dosa Oke sekarang Sholat sunnah rawatif Ada yang tahu Sholat sunnah rawatif itu apa? Tidak tahu Tidak tahu ya Sholat sunnah rawatif itu Sholat sunnah yang dikerjakan Sebelum sholat fardu Seperti sama yang sholat Maghrib tadi Setelah sholat maghrib kan Ada sholat ya Dua rokaan Orang-orang ya Nah itu namanya Sholat sunnah rawatif Sholat sunnah yang dikerjakan Sebelum Atau Sesudah Sholat fardu Sholat sunnah rawatif itu Apa tadi? Sholat sunnah Yang Diterjakan Sebelum Sholat sunnah rawatif itu ada dua macam Yang pertama Hukumnya Sholat sunnah mu'akat Yang satunya Ghoiru mu'akat Apa yang pertama? Sholat sunnah mu'akat Yang kedua Sholat sunnah Ghoiru mu'akat Apa yang pertama? Sholat sunnah mu'akat Yang kedua Sholat sunnah mu'akat Sholat sunnah mu'akat Sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Kalau sholat sunnah mu'akat Tidak dianjurkan oleh Rasulullah Jadi sholat sunnah mu'akat Berarti tidak dianjurkan oleh Rasulullah Tidak dianjurkan oleh Rasulullah Terus Ada yang tahu apa manfaat atau faedah dari sholat sunnah rawatif? Tahu kan tidak? Tidak tahu Nah saya jelaskan ya Kaedahnya sholat sunnah rawatif itu Menyempurnakan sholat far Tidak dianjurkan oleh Rasulullah Dan menjauhkan dari api Meraka Tersekali Oke Saya ulangi lagi ya Tadi gunanya sholat sunnah rawatif itu untuk apa? Menyempurnakan sholat Dan menjauhkan dari Api meraka Oh siap Bagus Oke Sekarang niatnya ya sholat sunnah rawatif Kalau sholat sunnah rawatif sebelum Sholat dulu disebut Kok Milih Kalau sesudah disebut Bak Milih Saya belum Apa nama ini disebut Top Top Dilih Kalau sesudah Milih 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 Oke ya Ayo Baca niatnya Sholat sunnah rawatif Mu'at Milih Kalau Yag Dilih IK ada anna adaan lillahi ta'ala kalau shalat sunnah bakhiyata maghrib ayo bareng-bareng bismillahirrohmanirrohim usali sunnatal mamrihi proqatayni mustaqohi lalki belati adaan lillahi ta'ala Hai terima kasih untuk pertemuan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua saya akhiri wabillahi ta'ala fiwa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh